Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Festival Bayi Sabi. Penulis Her Story Foundation, ilustrator Humaira Kabir, pembaca Sekar Asri Pertiwi. Buku ini diterbitkan dan didistribusikan oleh Let's Read di Asia Foundation. Aku dan Ma sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Keluarga kami akan melakukan perjalanan. Asya, apakah kau tahu bahwa tahun ini kita akan merayakan sebuah festival yang sangat spesial? Ma bertanya, Bukankah kita selalu merayakan tahun baru pengali? Tanyaku. Ya, namun Bangladesh merupakan rumah bagi berbagai macam budaya yang memiliki caranya masing-masing dalam merayakan tahun baru. Di jalur Bukit Citagong, orang-orang pribumi menyebut festival ini sebagai Bayi Sabi. Apa artinya Bayi Sabi, Ma? Tanyaku. Bayi Sabi adalah sebuah istilah yang merupakan gabungan dari tiga nama festival. Bayi Su, Sangrai, dan Biju. Yang masing-masing merupakan festival tahun baru orang-orang Tripura, Marma, dan Jakma. Mereka adalah tiga suku yang tinggal di Bukit, dan setiap suku memiliki caranya masing-masing dalam menyambut tahun baru. Ketika kami tiba di festival Bayi Su, gadis-gadis suku Tripura mengenakan baju atasan dan bawahan yang berwarna-warni. Mereka meletakkan bunga di rambutku, dan mengajariku tarian goreya selangkah demi selangkah. Teman-teman baruku ini mengatakan kepadaku bahwa gerakan-gerakan dari tarian tersebut dibuat oleh para petani lereng bukit. Kami menari, tertawa, dan bermain hingga senja. Keesokan harinya, kami melakukan perjalanan kerangam hati untuk menyaksikan festival Marma Sangrai. Tidak ada acara yang lebih pas untuk menghabiskan waktu di hari yang panas, selain bermain semprot air dan menjepurkan diri ke kolam. Kami menyaksikan para biksu membawa patung-patung Buddha ke air untuk dimandikan. Kemudian, kami menikmati pertunjukan gulat pada malamnya. Perhentian terakhir kami adalah festival bijunya suku Cakma. Kami menghabiskan waktu seharian berdansa dan membuat rangkaian bunga terapung yang dihanyutkan di sungai. Kami menghabiskan waktu yang lama untuk berenang dan membersihkan diri kami untuk tahun yang baru. Pada malamnya, kami berkunjung dari rumah ke rumah berbagi kari yang terbuat dari 32 jenis bahan. Di dalam kereta menuju ke kota, aku merasa sangat beruntung bisa tinggal di Bangladesh. Sebuah negara yang menyambut tahun baru berkali-kali dengan berbagai macam cara. Catatan Bangladesh adalah rumah bagi berbagai suku pribumi yang tinggal di utara dan selatan negeri ini. Mereka memiliki kebudayaan, bahasa, dan peninggalan yang khas. Orang Bangladesh memiliki sejarah yang kaya dan beraneka ragam. Terima kasih sudah membaca dan mendengarkan audiobook ini bersama-sama. Sampai jumpa di judul buku yang lain.